Kian menggantasnya wabah demam berdarah yang menelan 5 korban jiwa membuat TNI Dinas Kesehatan bersama dengan prajurit TNI Kodim 0814 melakukan fogging memberantas sarang nyamuk mulai dari permukiman, kebun hingga sekolah. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan 58 titik endemik demam berdarah denggi salah satunya yakni Kelurahan Kepanjen. Seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia akibat terserang demam berdarah. Sementara perang serta prajurit TNI dalam pemberantasan sarang nyamuk itu merupakan bentuk kepedulian dan antisipasi meluasnya DPD. Untuk kita Kodim, keterlibatannya sangat berperan penting khususnya dalam hal ini kegiatan pemberantasan nyamuk untuk mengatasi DPD. Memang secara tugas pokok kita sudah tercantum dalam OMSP, 14 tugas, salah satunya adalah membantu program pemerintah. Di antaranya pemberantasan sarang nyamuk. Jadi selama ini kami selalu bersinergi dengan Porkopimda, Dinas Kesehatan tentunya, berkolaborasi, bekerjasama untuk melaksanakan fogging secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Kita libatkan para babinsa, para anggota semuanya untuk kerjun sama-sama, berdampingan, bersinergi dengan Dinas Kesehatan di masing-masing kecamatan, Kabupaten, untuk melaksanakan fogging secara serentak. Kalau penularannya, itu kami masih mengidentifikasi sekitar ada 58 titik, titiknya kami tidak tahu. Tapi intinya dari yang kami lakukan PE, penelitian epidemiologi itu, kami sudah melakukan pembersihan sarang nyamuk di lepas yang tersebut. Data Dinas Kesehatan Jombang, selama bulan Februari tercatat 5 orang meninggal dunia akibat DPD. Pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk penentapan status KLB demam berdarah. Dwi Mujarso, melaporkan dari Jombang.